Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini menjawab daripada pertanyaan sahabat semua Apakah telur merpati kalau tersinar matahari bagus atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari sahabat semua, kita akan membahas pada video berikut ini Menjawab dari pertanyaan sahabat semua dari awal tadi, apakah telur merpati ini arus tersinari atau matahari? Tentunya pertanyaannya mungkin sahabat semua lebih pas ya Jadi bukan tersinari matahari sebetulnya yang perlu diperhatikan dalam ternak merpati kita ketika ini lagi mengeram ya, seperti ini Ya, bisa perhatikan Nah, jadi sahabat semua yang perlu diperhatikan ketika mengeram ini Kandang tersinari atau tidak tersinari matahari Dia akan bagus ketika suhu dalam ruangan itu stabil, jadi tidak lembab dan tidak terlalu panas Kalau misalkan dalam ruangan terlalu panas, dia juga si merpatinya ini akan keluar sendiri Menyetabilkan tubuh daripada merpatinya ini yang sudah kepanasan Dia akan mencoba keluar, sahabat semua Untuk mendinginkan daripada suhu tubuhnya, karena kalau misalkan udaranya terlalu panas, dia pun ketelurnya kurang baik Dan akan mengibatkan gagal menetas Terus kalau kedinginan, dia tidak akan keluar-keluar Karena kalau satu jam saja keluar dalam posisi ini dingin Ini akan mengakibatkan telur merpati itu tidak menetas Nah, jadi suhu ideal yang sempurna untuk ternak merpati itu kebanyakan kan di angka 36-37 derajat celsius Usahakan ruangannya tertutup, sahabat semua Dan juga ini, seperti ini, ini belum dibersihkan Ini kalau lembab, seperti ini Nanti juga ke telurnya ini akan ikut lembab Ya, lembab dan tentunya Sahabat semua akan mendapatkan kerugian Dia akan kacing calang telurnya, gitu ya Seperti ini Itu, sahabat semua Jadi, intinya mungkin Pertanyaannya Sahabat semua, kami jawab Jadi, yang penting Dalam ruangan itu Dalam kandang kita itu bersih Dan tidak kotor Serta kering Serta kering, sahabat semua Apalagi kalau tidak diumbar Tidak keluar Kotoran-kotoran ini selalu dibersihkan, sahabat semua Karena dia makan dan minum Serta beraknya Ini bakal di tempat ini Area-area ini juga, gitu ya Ini yang perlu diperhatikan Yang banyak gagal itu ketika tidak diumbar Terusan telurnya ini tidak menetas Gara-gara daripada kandang kita ini terlalu lembab Nah, demikian mungkin jawabannya Semoga membantu Salam untuk para peternak pemula semua Terima kasih Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih